Jambi-jambi Tolong hentikan, gak cukup Ibu Yati Ya, saya sih ingin melepas, tapi dendam saya gak bisa lepas Kalau dendamnya masih ada, berarti bisa aja nanti Ibu Yati melakukan hal lain Untuk melampiaskan dendamnya Ibu Yati dong Karena saya sering disakitin orang, bahkan dihina orang Bahkan saya pernah dilecehkan orang, direndahkan Suami saya pun pernah dihina gitu Dilecehkan seperti apa Ibu Yati, sehingga kamu dendam Saya dihina, istilah saya udah menolong dengan kebaikan Sekalipun saya gak makan, saya tetap nolong dia Tapi kalau dia harus menyakitin keluarga saya Bahkan suami saya pun sampai dihina sekian orang banyak gitu Gak ada belas kasihan, sampai suami saya itu kerja banding tulang Hanya untuk mengambil tenaga, bahkan dia gak pernah mau membayar dengan upahnya So, itu suami pertama? Ini suami yang ketiga, yang kedua meninggal Yang kedua meninggal Kamu santet? Iya, saya jujur kan Bahkan ini yang terakhir pun, yang ketiga Waktu tahun yang lalu, pernah saya jalanin juga Karena dia berbuat, ya dia gak mukul Gak pernah, tapi cuman hanya perkataan dia yang menyakitkan saya Saya hilap, saya melakukan lagi Tapi setelah saya lihat keadaan dia udah parah Saya tarik kembali, saya sadar Saya gak mungkin harus melakukan untuk yang ketiga kali suami saya Mungkin suami saya yang ketiga ini, bagi saya mungkin ini Imamku, sorgaku, suami saya yang terakhir Disinilah saya gak akan berbuat lagi untuk suami yang ketiga Berarti Ibu Yati ini udah menjadikan santet sebagai habit, kebiasaan Saat sakit hati, kecewa, melakukan santet gitu? Iya Kalau orang yang suka melakukan santet ini ada dampaknya gak sih, Rauh? Pasti ada Jadi satu persatu orang yang kamu santet meninggal, tetapi kehidupan kamu tidak bahagia Dan akan terus menderita sampai sekarang Saya ngeliat kamu tuh juga menderita loh Tidak bahagia Ibu Yati Ibu sendiri tidak bahagia Saya ingin melepas semuanya sebenarnya Jangan sampai ada lagi rasa dendam Sebenarnya dendam itu sebenarnya manusia itu sendiri yang harus kontrol Bukan seseorang yang lain ya, Mbak Rahma Insya Allah, Kak Reh Saya juga mencium disini dan melihat, mendeteksi dari mata batin saya Lo mau membawa sesuatu ya hari ini Yang bisa saya lihat Hanya foto? Foto? Boleh kan lo lihat? Cuma foto kamar saya khusus kalau saya untuk Boleh saya lihat, Kak? Oh ini foto kamarnya Ya, saya cuma satu kamar Kamarnya buat Praktik jampi-jampi Ini buat praktik atau buat tidur atau? Buat tidur aja Buat tidur Yang ini ada di dalam kamar situ? Ya, yang ini ada di dalam kamar ini Dan saya ngerasain Yati, Ibu Yati Kamar ini angker ya Kamu, Ibu pernah melakukan ritual disini ya, Ibu Yati? Saya bukan ritual Saya dalam sekarang-kara ini Karena saya jujur Saya sering menolong orang Dan membantu orang, mengobatin orang Dibuati dari apa maksudnya? Ya Jujur aja, saya tahun kemarin Saya ngobatin orang gila di rumah Diapain? Gimana caranya? Caranya hanya untuk saya kasih makan Lalu saya urut kakinya Pakai minyak Sama tisu Ya, saya baca dengan Alhamdulillah Dia sembuh Sampai sekarang pun udah kerja Saya menolong orang begitu mungkin Dulu saya jahat sama orang Saya sekarang harus menolong orang Bagus Itu adalah satu tekad yang kuat ya Kamu bisa menolong orang pun Dengan kekuatannya Ibu Yati sendiri Dan terlepas dari Eh yang tawang atau tidak Itu saya sungguh Bagus niatnya ya Walaupun praktiknya seperti apa Saya tidak tahu juga Dan setuju juga Saya setuju dengan perbuatan-perbuatan baik Tapi bentuknya seperti apa Itu terserah manusianya sendiri ya Ibu Yati Dan moga-moga Ayang tawang tidak mengganggu orang ya Pernah gak? Gak pernah dia Bahkan saya Kalau ada Masalah pengobatan orang Saya kan sekarang Menjalani pengobatan Semacamnya orang gila Yang untuk Dia Minta untuk Jualan Biar agak Lumayan Penglaris gitu maksudnya Minta sama ayang tawang? Minta sama saya Dan Ibu Kasih? Ya Berhasil? Ya Alhamdulillah Sudah banyak yang berhasil Bahkan sekarang pun Anak-anak angkat saya Lebih dari 50 orang Yang mengaku saya sebagai orang tua Ya disinilah Dulu saya jahat Berbuat yang gak benar Dan sekarang saya harus Membalas dengan kebaikan orang Saya mengobatin orang gila itu Di rumah saya rawas Satu minggu Tanpa ada Tanpa ada bayaran Dan tanpa ada Mas Kawin Saya gak ngeluh Dan saya gak sakit hati Saya ikhlas Gimana Ibu Yati Menghidupi mereka Orang-orang yang Anak-anak Ibu Yati itu Kasih makannya Ngobatinnya Itu kan Dia bawa sendiri Jadi orang sakit gila itu Diobatin rumah saya Bahkan keluarganya itu Bawalah untuk makan dia Dia orang Hanya saya mengurus Pengobatan Mbak Yati minta biaya dari itu? Ya saya Gak pernah meminta Dia kasih pun Saya terima Gak dikasih Saya ikhlas Saya sungguh setuju Sekali dengan perbuatan Dia niatnya baik ya Dia niatnya baik Ayang Tawang ini Sudah pergi jauh Tadi sempat dia hadir Namun Terlepas dia Ayang Tawang sudah pergi Saya ingin sekali Berjanji Kamu berjanji pada diri Kamu sendiri Di atas lilin ini Bayi bisa tolong saya kau Tetesin lilin di tangan saya deh Tapi kamu berjanji Bukan pada saya Tapi pada diri kamu sendiri Ini di My hands Kamu doa dalam hati ya Ibu Yati Dengan ini Kamu tidak akan melakukan Ilmu hitam lagi Dengan ini kamu tidak akan melakukan Ilmu hitam lagi ya Iya Lagi Semua dosa-dosa kamu Kamu harus tebus dengan perbuatan baik ya Lagi Terima kasih ya Ibu Yati Iya Saya suka dengan orang baik Ibu Yati apa rasanya sekarang Nyaman Adem Pikiran saya lega Terus melakukan praktik yang kau anggap baik Dan jangan melakukan praktik black magic Iya Iya Ambil sekarang pun saya masih Saya melihat sebenarnya Kalau di dalam ibu Yati itu Masih banyak yang Tertanam di tubuhnya dia Dia terlalu sering melakukan ritual Iya Banyak sekali yang ada di dalam Di badannya dia Sehingga Tapi itu semua baik Roy Semuanya Berhubungan dengan makhluk halus Makhluk halus Makhluk halus Seperti Seperti Kuntil anak juga saya lihat Bermennya rasa buah Rasa buah atau beri Cobain Enak deh Enak deh Enak Enak nih Enak nih Om 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 nih Dimana Om Ini omnya Yang mana Oh no Omnya Banyak omnya Ada banyak Satu omnya Satu Omnya satu Oh emang kamu nih Omnya Emang dari keluarga Keluarganya ibu Yati Itu om Itu om ikut sini om Jagain ibu Oh jagain ibu Itu salah satu keluarganya Ibu Yati Ibu Yati Tampaknya Neng gak tau Om Om Ibu Lengkumennya dimakan Neng Ngadep sini Ngadep sini Ngadep sini Ngadep sini Ngadep sini Gita Iya Ngadep sini Neng Gita Dibuka dari atas Di bawah Neng Suka gak Neng mau gak Neng mau gak Enak Neng Suka Neng Neng kamu gak mau ikut Kak Roy Nggak Kenapa Neng Nggak Yuk ikut aku Nanti daripada disini Tempatnya kan kecil Kak Roy kan punya rumahnya Tapi kecil nyaman Ramai Daripada yang rumah nyelamin Tapi Nggak suka Neng Kok ngeliatin Bayu kayak gitu sih Neng Tengahnya sih Gak boleh dong Itu Kak Bayu Baik loh orangnya Gita Hah Musa laman